Dan pemirsa terkait kondisi terkini bencana angin puting beliung di kecamatan Rafa Pradana akan melaporkan dari lokasi kejadian. Baiklah pemirsa dapat kami laporkan bagaimana kondisi terkini pasca hujan deras dan angin gencang yang terjadi di wilayah kecamatan Monasri Kabupaten Madin. Peristiwa itu terjadi pada minggu petang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2023 kemarin. Akibat dari dampak angin puting beliung mengakibatkan sejumlah pohon tumbang, bahkan hingga memutus akses jalur kereta api, sehingga mengakibatkan keterlambatan jalur kereta api dari arah stasiun Madiun ke stasiun Caruban mengalami keterlambatan sekitar 30 menit. Namun pada pasca kejadian, sejumlah relawan BWBD dari warga setempat hingga personal TNI Polri berjibakum melakukan pembersihan di sekitar jalur kereta api hingga akhirnya kereta api jalur stasiun Madiun, stasiun Caruban dapat dilintasi kembali normal pada pukul 5 petang. Dan selain itu, angin puting beliung juga mengakibatkan ratusan rumah roboh. Data dari BWBD maupun kecamatan setempat menyebutkan sebanyak sekitar 257 rumah terdampak. Dan hingga Senin siang ini, warga pun masih melakukan pembersihan maupun selain itu juga masih memperbaiki rumah. Dan data dari BWBD setempat, terdapat dua rumah yang rusak parah dan 250 lainnya pun mengalami kerusakan ringan maupun sedang. Dan untuk kecamatan Mauna Asri ini merupakan menjadi daerah langganan terjadinya angin puting beliung di setiap kali hujan deras. Dan diharapkan warga sekitar maupun masyarakat yang melintas di wilayah tempat saat musim hujan maupun cuaca buruk terjadi agar berhati-hati dan waspada. Demikian laporan ini kami sampaikan. Tofa Pradana dari kecamatan Mauna Asri melaporkan. Terima kasih telah menonton!